Cawe-cawe yang dilakukan oleh pihak Presiden RI, Pak Jokowi, itu kayaknya sudah mulai tidak kedengaran lagi. Nah, kok malah marah di Provinsi Riau, seperti Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Mandau, ini pejabat PNS, pejabat PNS. Terus, bawa RTRW minum kopi rame-rame, perkelurahan, terus yang tidak hadir, yang tidak mau, akan dipecat, bahkan yang sudah digantikan langsung sebagai RTRW. Ini luar biasa. Seorang pemimpin daerah, pemimpin wilayah, seperti setara kecamatan, bisa mengintimidasi pemilu terintimidasi di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Tonton video ini sampai selesai, agar Anda tidak gagal paham. Mungkin ini fenomena pertama dan satu-satunya di dunia. Umumnya, orang berkampanye karena sedang ikut pemilu. Tapi ini, ada seorang kepala negara yang sibuk kampanye, justru ketika masa jabatannya akan berakhir. Ia menyebarkan banner dan spanduk hingga ke pulosok desa. Banner yang berisif untuk wajahnya, dan ia mengucapkan terima kasih pada dirinya sendiri. Jika Presiden begitu bangga atas dirinya, kenapa itu ia tak lakukan saat sedang sendiri di malam hening, lalu menghadap cermin dan berkata, terima kasih diriku, sebagaimana yang dilakukan nakisos dari Bautia. Tentu ia tak perlu pemberosan, dan tak perlu banyak sampah. Tapi itu tak cukup bagi Presiden Jokowi dolar. Ia masih butuh mengumpulkan ribuan orang di Kelora Bukarno, yang melihat dengan mata dan mulut menganam mengagumi dirinya, dan tak ada yang lebih membahagiakan selain melihat paham orang itu mengatakan manut pada dirinya. Tapi selalu ada kabar baik bagi kita, setelah sekian lama, Pak Presiden menjanjikan lapangan kerja baru. Ini yang ujubkan dengan terbosan yang out of the box. Bayangkan ada berapa banyak orang se-Indonesia yang terlibat pasang banner, sepandu, yang dimobilisasi ke GBK, yang jadi panitia, yang cetak kaos, juga para dokter politik dan penangguran yang jadi buzzer. Semua itu adalah stimulus ekonomi yang real sampai ke dapur mereka. Kita tahu politik orang Jawa akan dengan simbolisme, tapi simbolisme Pak Jokowi ini lain. Tak perlu tafsir dan metamora bahwa orang yang beramuk putih yang ia dukung dari calon Presiden 2024 adalah Mr. Ganjar Pranowo. Jadi, Mbak Puan, jika Anda masih berwajak celing, belum ada kerutan, janganlah berharap dukungan dari Pak Jokowi. Juga kepada Ibu. Ibu memang memegang mandat menentukan capes dari PDIP, tapi nama dan kriterianya Pak Jokowi lah yang tentukan. Dialah yang kini mewarisi nama besar Bung Karno, dimulai dari menuduh istoranya. Tapi, Pak Jokowi, kalau bolehlah kami memohon, janganlah kau propagandakan kata manut itu dalam soal demokrasi. Susah payah kita semua menghidupkan jiwa demokratis dan keribasan berpolitik di republik ini. Jangan kau rusak dengan kata yang diambil dari sampah feogarisme itu. Jangan jauh-jauh dari rakyat. Jangan sakiti, apalagi... Wah, sangat berdampak. Cawe-cawe yang dilakukan oleh pihak Presiden RI, Pak Jokowi, itu kayaknya sudah mulai tidak kedengaran lagi. Nah, kok malah marah di Provinsi Riau, seperti Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Mandau, ini pejabat PNS, pejabat PNS. Bawa RTRW minum kopi rame-rame, berkelurahan. Terus, yang tidak hadir, yang tidak mau, akan dipecat. Bahkan ada yang digantikan langsung sebagai RTRW. Ini luar biasa. Seorang pemimpin daerah, pemimpin wilayah, seperti setara kecamatan, bisa mengintimidasi pemilu terintimidasi di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Ini belum pesta, sudah luar biasa. Kenapa? Berfoto saja dengan PKS, dilingkari. Berfoto saja dengan partai lain, dilingkari. Khusus PKS. Mereka menyatakan dengan terang-menderang, bahwa yang ikut PKS, akan dipecat jadi PKK, posyandu, RT, RW, bahkan PNS dipindahkan. Jabatannya terancam. Bapaknya ikut partai PKS, anaknya dipindahkan ke pelosok. Ini apa-apaan ini? Ini melanggar undang-undang nepotisme. Kita pemilu ini jurdil. Pemilu ini benar-benar pesta rakyat, demokrasi rakyat, yang kita sambut dengan meriah, dengan bahagia. Mari kita tuh belajar ngomong lukas, tegas, gitu loh. Jadi memang, kondisi negara kita ini, memang sedang dalam penguasaan, cukup. plennya dari mana? Dari undang-undang politik. Undang-undang politik, tentang keuangan, ada sumbangan dari asing. Sumbangan partai politik, diperkecil. Sehingga cukang masuk. Nah, cukang yang membiayai, pecapat-pecapat publik, inilah nanti yang berbalas budi. Itu mulai dari tingkat bupati, berdur, ya mungkin sampai tingkat pimpinan atas. Sehingga, semua anggaran ini, kebanyakan kita lihat saja lah, apa membela rakyat, apa membangun betul. Kebanyakannya banyak membangun, jadi cukang-cukang itu. Makanya sampaikan Papa Menhan, saat kampanye, empat orang mempunyai kekayaan, sama dengan seratus juta bangsa kita. Itu dari mana? Kalau saya lihat seperti itu, jelas, semafia yang diterapkan. Kalau saya lihat semafia, ya jelas, tidak akan transparan. Ya makanya, dengan adanya transparansi, medsos ini, arah cukang itu, terancam. Sehingga mempengaruhi, ingin membuat, sistem pemerintahan yang, oligarki, kekuatan mutlak. Silahkan Anda membela rakyat, Anda akan diucap, Anda akan dihambat. Ini pekerjaan para cukup. Menggunakan, bisa ulangi, menggunakan oknum-oknum, aparat. keparat, baik militer, maupun sipil, dijadikan keparat. Pejabat menjadi keparat, pelindung keparat. Bangsa itu namanya. Mengingkari, mengkhianatil, negara kita sendiri, menjual negara kita. Mohon, maaf, kaki yang tersinggung. Tapi, tidak betul, dia tersinggung. Agar Soni, salam hormat. Pilpresnya masih, bulan Februari. Dan, bagi survei-survei itu, juga menarik sebenarnya buat saya. Kalau pilpresnya itu bulan depan, ada survei tiap minggu, maka itu wajar. Tapi, kalau pilpresnya masih, 8 bulan lagi, terus tiap minggu ada survei, kadang-kadang saya berpikir, atau ada pertanyaan, ini survei menangkap opini, atau survei untuk membentuk opini. Terima kasih.